Kebenaran tentang Karunia Karunia Roh Yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus Ada rupa-rupa Karunia tetapi satu Roh Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah yang satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama Sebab kepada yang seorang Roh memberikan Karunia untuk berkata-kata dengan hikmat Dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan Karunia berkata-kata dengan pengetahuan Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman Dan kepada yang lain ia memberikan Karunia untuk menyembuhkan Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat Dan kepada yang lain ia memberikan Karunia untuk bernubuat Dan kepada yang lain lagi ia memberikan Karunia untuk membedakan bermacam-macam Roh Kepada yang seorang ia memberikan Karunia untuk berkata-kata dengan bahasa Roh Dan kepada yang lain ia memberikan Karunia untuk menafsirkan bahasa Roh itu Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama Yang memberikan Karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus Seperti yang dikehendakinya Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh Demikian pula Kristus Sebab dalam satu Roh kita semua Baik orang Yahudi maupun orang Yunani Baik Buddha maupun orang Merdeka Telah dibaptis menjadi satu tubuh Dan kita semua diberi minum dari satu Roh